Halo guys kembali lagi dari Totec Tech Drawing kita akan belajar solidbox untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas gambar eh gambar seperti ini guys ya 32 dimensi ya tapi udah ada tiga dimensinya juga ini Oke kita langsung aja di solito kita pilih PL new hingga ke kita pilih red tinggal kita oke oke tinggal kita eh pilih tampilannya yang kita akan gunakan kita pilih bagian file yang ini aja terus kita lihat gambarnya disini kita paling mudah itu kita lihat dari tamu ini kan depan ini ini presi itu aplikasi aplikasi yang ini dulu apa tampak depan dulu kita bikin dulu yang bagian ininya lingkaran yang paling besar lingkarannya tinggal kita klik sini terus terus tinggal kita pilih lingkaran kita bikin dua terus tinggal kita bikin yang garis yang ininya nah baru tinggal kita akan ukur dari jarak ini berapa ukurannya ini itu sekitar 30 eh jangan ini dulu ya guys ya ini dulu ini berapa lingkarannya 115 yang ini berapa 75 terus yang ini lebarnya panjangnya mana nih 100 eh yang ini kan ya bukan yang ini 100 disini itu kita baca dulu deh 166 disini kan ada dikitnya ada ya guys ya kita bikin langsung jadi 166 jadi 4tua dibagi eh dikurangi eh 36 dikurangi 4tua jadikan 6 6 ditambah ditambah 166 jadi 7 107 kita guna konkurulator aja guys ya aku salah biar enak juga lagi saya ingin jelasin ya 172 ya 172 yang ininya 172 bentar terus yang bagian ininya 30 nah kok nggak bisa coba kok nggak bisa ya Oh ini dulu diubah dulu deh eh lebar ininya berapa 5 7.5 57.5 yang ininya 6 yang tadi itu ya guys ya yang 6 nya terus yang ininya berapa yang ininya sekitar berapa tadi itu ya 36 soalnya 42 tadi 6 nya udah diambil ya jadi 36 36 eh bener nggak ini 107,5 bener coba tingginya tadi itu berapa eh ini salah ini tingginya nih ini salah tingginya nih 172 ini terus yang ininya ke sininya bisa diubah eh nggak bisa diubah lagi ini delete dulu deh guys yes yes kacau nih aku syukur di sininya berapa 30 di sininya oke kalau udah seperti ini tinggal kita terima aja yang ini nih baru tinggal kita finish kita gunakan menjadi tiga dimensi dan disini platenya di bagian pep 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 eh sorry guys salah salah bukan yang ini kita coba lagi kita gunakan promot trail seperti ini baru tinggal kita pilih disininya lingkaran kasih dua kita ukur disini paling gede itu sekitar berapa nih 75 sama 45 75 45 terus dari sininya kesini 75 juga dari sininya kesini eh kok ngangkat lagi ngangkat dari sini kesini tuh 110 terus bagian lainnya kita bikin lagi oke terus kita gunakan leng bawahnya oke juga baru tinggal kita potong yang bagian ininya dulu kita potong dulu oke nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita gunakan kompleyer yang ini yang ini nih biar hitam oke nah ini hitam ya guys yang ini kita tidak digunakan jadi kita trim nanti takutnya ke bawah nah jadi udah nembul ibaratnya ubah menjadi tampilan 3 dimisi ya guys ya tinggal kita langsung aja nah disini kita akan sama juga ininya pindahin dulu ke mula plane nah seperti ini terus disini itu tadi itu sekitar 26 ketebalannya nah tinggal kita oke hasilnya seperti ini baru tinggal kita bikin lagi yang bagian yang besarnya nah itu kan muncul ya ke nggak bisa nggak bisa kita gunakan kompleyer dulu yang ini oke oke baru tinggal kita bikin seperti ini nah nah ini kan udah selesai nih baru tinggal kita angkatin dulu ke atas yang ini nah tapi tuh nggak ngikut ininya ya nah seperti ini hasilnya disini berapa jadi kita akan ngitung dulu 50 dikurangi 26 24 dibagi 2 jadi 12 ya guys ya disini 12 yang sebelahnya lagi 12 nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan gunakan milor kita gunakan milor mana sih milor milor ada nggak nih ini milor disininya kita gunakan dulu mana nih ke mana milor terus top ininya mana lagi ah yang ininya klik terus ke mana nih yang top laner ini nggak bisa ya apa yang ini oba ya oh baru yang ininya ke ini nah udah pinah ya guys ya baru tinggal kita oke hasilnya udah udah sama jadi nggak usah bikin lagi nah nah kalau udah seperti ini tinggal apa lagi tinggal kita bikin yang bagian ininya nih ya ininya tinggal kita ininya klik aja seperti ini hasilnya kelihatan ya guys ya kalau nggak kelihatan tinggal ininya kita saikin dulu dari ini yang ini ya kan kliknya tinggal ininya dari titik itu dari ukuran itu dari sini ya guys ya jadi pas tengah itu kita bikinnya seperti ini nih dari itu ngambilnya dari sini nih lingkaran terus di sini ngambilnya nih ini tadi kan di klik ininya kok nggak bisa sih nah seperti ini kita bikin dua bikin dua apa bikin satu dulu ya bikin satu dulu deh guys nah ininya diametri berapa paling besar itu diameter ya kan diameter 72 72 bentar nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin lagi yang satu lagi di sini 72 72 bentar baru tinggal kita gunakan line ke sini nah ini juga sama seharusnya guys ya nah kalau udah seperti ini tinggal kita potong yang ini nih baru tinggal kita ininya finishin ininya ke bawah ya guys ya bukan ke atas nah itu berapa ini jaraknya itu 36 ya guys ya eh 36 ya 36 nah 36 oke nah sini seperti ini coba kita lihat terus tinggal kita bikin lingkaran lagi ini kita gunakan dulu kalau mana sih komplier kalau yang ini kita nggak bisa ya guys ya ya lah nggak bisa harus di klik dulu ininya nah baru tinggal kita gunakan komplier itu diameter berapa diameter yang paling kecil dulu yang bikin deh kecil dulu kita bikin kecil dulu kecil dulu itu diameter 25 ya eh salah lagi eh salah lagi langsung terus 25 aja deh bisa nggak ya nggak bisa ya guys ya oke kita ukur di sini 25 terus di sini juga 25 terus di sini juga 25 60 60 ya nanti aja lah ini mah ini kan nanti ke bawah ini 60 kan ya 60 nanti aja itu mah tinggal ini tinggal ini kita hapus aja nih ini cuma garis buat garis bantu doang ke bawah ini ya guys ya nah oke eh sorry ada yang kesalahan eh bukan ini yang maya ya oh yang ini kayak gini eh bukan mana dilupa lagi nah ini nih klik dulu deh ininya udah kan udah oke tinggal ininya di sini kan posisinya ada jarak kesininya juga nih guys ya tadi itu saya ngambilnya itu dari sini itu semuanya 36 jadi kita akan kebawahin yang bagian ininya 6 ya guys ya soalnya tadi itu saya ngambil ukuran yang paling besar itu 36 jadi kita potong 6 jadi kita ngambilnya di sini dulu kalau nggak kelihatan kita geserin pakai robit kita gunakan line kita gunakan line nah terus disininya kita gunakan copy layer di sini klik nih baru tinggal kita oke baru kita gunakan lagi yang bagian ini ini kita kasih 6 oke nah seperti hasilnya seperti ini ya ya yang ini nih terus yang pakai dininya kita gunakan ke atas kita klik lagi aduh harus oke harus bantu lagi ini klik dulu gunakan complier lagi baru kita lingkaran baru kita ininya ukur di sini tadi itu ukurannya 60 nah baru tinggal kita oke baru kita ke atas ini ini ke atas ini itu sekitar berapa ya dari itu kan udah ya itu itu 36 dari jarak sininya benar 6 terus naik ke atas 6 lagi terus taruh 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 bapak tua di orang jadi 6 yang ini kan 6 yang ini juga 6 juga nah yang jadi pertanyaan ini ukuran ininya berapa nih oh dari ke bawah sini itu ukurannya berapa ya kan udah 6 aja sama tulis aja 6 soalnya sini enggak ada ukurannya juga guys pasti ada ukuran dari lingkaran ininya oke tinggal kita langsung aja pilih 6 salah ya perhitungan terus apalagi nih udah belum ya guys coba 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 disini ada ini ada kita gunakan disini ada radiusnya atau plane-nya nah disini kita kasih berapa ya 5 aja deh gedean atau ya 5 pas deng terus ininya juga 5 eh pencet lagi ya 5 oke stilnya seperti ini ya guys ya tinggal kita rapiin lagi gunakan yang ini enggak usah ini kita gunakan biar bagus oke ini aja ya guys tutorial buat solidwork semoga mempahat videonya untuk latihan bagian solidwork ya bagian pemula teknik mesin mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada sering-sering silahkan komentar kalau ada kesulitan kalau ada tamat-tamat ilmu buat saya silahkan komentar juga saling berbagi ilmu semoga mempahat guys sampai jumpa kembali selamat menikmati